Pemirsa Partai Perindo konsisten memperjuangkan nasib rakyat kecil, terutama pedagang kecil. Bantuan berupa gerobak diberikan untuk memajukan usaha para pedagang kecil dan sektor UMKM. Jam makan siang sudah tiba. Saatnya warga dan pegawai yang berada di Panglima Polim, Blok M Jakarta Selatan, menyerbu ayam penyet dan kalasan buatan sulasmi. Rasa ayam goreng dan sambalnya yang pedas dan menggoyang lidah menjadi ciri khas masakan sulasmi. Apalagi tempat makan dan gerobak yang bersih membuat pelanggan semakin ramai mampir di warung sulasmi yang sudah tujuh tahun berjualan ini. Namun sulasmi mengaku dua tahun terakhir berjualan menggunakan gerobak perindo, dagangannya semakin laris. Pembeli sangat menyukai tampilan gerobaknya yang bersih dan menarik. Perubahan dikit sih ada, gerobaknya lebih apa ya, maksudnya sama gitu ya, rata gitu, jadi baguslah dilihatnya gitu. Kurang lebih satu jutaan lah. Ibu jualan setiap hari atau ada liburnya? Libur satu minggu. Ucapin terima kasih banyak untuk perindo telah ngasih bantuan gerobak. Mudah-mudahan perindo ketepannya lebih maju gitu, lebih sukses lagi. Sulasmi mengaku setelah memakai gerobak gratis bantuan partai perindo, omsetnya pun naik. Itu sebabnya dengan binaan partai perindo, sulasmi optimis mampu mengembangkan usahanya ke depan. Tidak hanya itu, sulasmi ingin partai perindo konsisten untuk memperjuangkan nasib masyarakat yang membutuhkan, terutama pedagang kecil seperti dirinya. Dari Jakarta, INews TV melaporkan.